Hai teman-teman ini di depan saya ini motor Sean ya Sean karbu dan penyakitnya itu ini motor jalan ntar mati ntar didiemin hidup lagi jalan lagi ntar mati lagi begitu terus ya dan sampai ini bener-bener akinya habis baru dia enggak mau jalan nah cara mengeceknya kalau motor anda suka begini itu seperti ini ya ini aki motor Sean ini di depan ya jadi copot salah satu dari kabel baik positif maupun negatif dan ini saya copot yang negatif nah setelah ini dicopot kita Nyalakan motor hidup atau enggak kalau yang normal itu walaupun akhir dicopot itu tetap hidup ya dan ini motor nggak mau hidup sekarang ini saya pasang kembali negatifnya karena belum ada orang saya pakai jepitan ya Nah kita selah lagi dan motor hidup tapi sebentar karena akhirnya udah kosong ya udah kosong banget jadi kalau anda berpikiran ngeces aki terus ntar penyakitnya penyakitnya itu enggak bakal ketemu ya jadi yang harus dicek dari intinya dulu yaitu dari sepul nah ini soket sepul itu Sean di bawah ya di sini nah bagi yang belum paham sepul motor Sean ini Sean karbu ya tepatnya itu menganut sistem DC jadi sepul itu enggak berhubungan dengan masa ya atau rangka motor perhatikan ini bekasnya bekas kebakar nih ya nah ini nih penyakitnya nih perhatikan tuh ini kabel hitam itu kabel masa ya nah kita cek sepulnya dulu masih bagus apa enggak cara ngeceknya seperti ini ya ini kabel putih untuk pengisian nah kalau cara ngeceknya ini ditempelin ke masa itu salah ya misalnya ini ke masa ke sini itu enggak bakal bisa karena ini sepulnya sepul DC jadi harus ke negatif dari sepul itu sendiri yaitu ini seperti ini terus diselah ya ini tanpa kunci kotak on juga harusnya ada apinya ini saya selah dulu nah ini ada apinya ya nah untuk sepul sepul lampu itu ini ya kuning ini ngeceknya juga sama nih ini soketnya udah pernah kebakar biasanya kalau soket kebakar itu salah pasang kiprok ya kiprok apa gitu dimasukin jadi kebakar nah untuk penerangan sepul penerangan itu bagus juga ini saya bersihin dulu kabel negatifnya ya ini ini udah saya bersihkan kalau misalnya motor anda mengalami mati terus didiemin hidup lagi mati lagi hidup lagi maka jangan selalu menyalahkan aki ya cek dari sumbernya dulu sumber pemasalahnya apa biasanya kalau kayak gini kebanyakan disepul seperti motor ini jadi kalau misalnya di cek lagi di cek lagi itu nggak bakal menyelesaikan masalah ya ini dicoba lagi ini tanpa apa namanya tanpa dihubungin ke aki ya harusnya nyala dan ini langsung nyala ya lihat kan ini tanpa aki kayaknya tadi di cek sepulnya masih bagus jadi karena putus dari negatif sepulnya aja dan untuk anda ya peringatan kalau ganti kiprok itu harus tahu ini kiprok motor apa soalnya model kiprok itu sama ya mau Honda mau Suzuki mau Yamaha biasanya yang sama itu Yamaha sama Suzuki itu sama persis jadi kita nggak tahu nah ini kemungkinan salah waktu kenapa soket sepul bisa kebakar biasanya salah pasang kiprok gitu ya jadi intinya kalau misalnya motor anda kayak gini terus itu cek pertamanya dari sepulnya dulu ya nah ini udah ngisi tuh tuh udah ada berarti udah nggak masalah ya oke barangkali ini bisa bermanfaat untuk anda salam pidul pekel terima kasih terima kasih